Halo Halo selamat sore kita lanjut lagi story mode dari Assassin's Creed 2 kemarin kita sudah menghabisi Emilio Barbarico di tempatnya Palazzo della Certa karena kita lanjut ya karena kita lanjut kemarin kita munculnya di atas gedung ini guys tapi karena kita kontinnya ya udah kita kaitinya dibawah sini Nah sekarang kita buka map dulu ya kan memori selanjutnya disini atau kalau kita mau lihat DNA itu kita sudah selesai sekuens 7 masuk sekuens 8 ya kan sekuensi 7 itu yang terakhir adalah everything Moscow Venice ini work with Anton Antonio and his tips to defeat Emilio Emilio Barbarico sudah kita habisin ya guys sekarang masuk ke sekuensi 8 Hai memori satu ya Ayo kita udah enggak bawa kodec pages ya kodec pages semua totalnya itu sudah terkumpul 25 sudah terkumpul 25 dan kita akan masih kurang lima lagi karena totalnya tuh 30 Nah sekarang ini kan viewpointnya ini disini guys Hai cuman saya akan buka enggak urut guys nih disini kayaknya ada viewpoint saya mau buka dari sini dulu ini enggak ada viewpoint kan enggak dahulu ini ini viewpointnya enggak ada nih tapi saya yakin disini ada saya mau buka yang ini dulu biar nanti yang lainnya kebuka guys penasaran kan Hai Oke kalau penasaran kita coba aja guys bener apa enggak nih saya nih hai 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 us biar selenggung saja nggak usah berlama-lama ya hai 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 paid Basic gimana sih bangunannya sih yang ini kayaknya nih nah terus nanti mungkin saya untuk beberapa video kedepan itu saya akan menunjukkan save game yang ultimate dimana saya mengumpulkan feeder kalau yang ini kan versi yang ini saya gak ngumpulin feeder guys mengabaikan feeder, mengabaikan glib kalau yang di itu saya ultimate guys jadi dulu mainnya tuh ultimate save game nya saya simpan nah itu saya kasih judul save game ultimate glib saya kerjain, feeder saya kerjain jadi semua senjata dapet guys ini jeraminya mana sih view point 45 dari 73 ya nah sekarang lihat nih kan disini kan tadi kan saya kan kebuka kan sekarang view point nya guys ada kan ya kan ya gak nah sekarang kita pergi kesana aja dulu ya ini saya baru nyoba sih kalau memang kalau kita tahu view point nya ada dimana sebenernya gak usah urut guys ininya gak usah urut jangan lanjut ya selamat menikmati susah banget sih sini dulu deh kampanye ledisan Marco ini Vipo nya disini guys ini yang garis merah jangan di itu ya ini Palazzo Dukale paling ini paling banyak penjaganya ini Vipo nya disini yang di depannya bangunan ini itu Basilica di San Marco nanti ketahuan ini manjatnya tinggi bener disini ada glib juga guys tapi saya akan mengabaikan glib ya kan nah Basilica di San Marco ini gimana sih tuh glib glibnya guys nah tuh yang gambarnya bintang hai 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 Ayo terus Daki 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 Oke Viewpoint keberapa ini 46 dari 73 46 of 73 Jarami nya mana nih Jarami situ Kalau gak ngarah ke Jarami bisa mati loh guys Terus yang ini Ini Palau Coducale nih yang sebelah sini nih Ini Palau Coducale Tadi yang sebelah sana itu Basilica di San Marco Nanti aja ya guys Ini nih Basilica di San Marco Nggak fokus nih saya nih Ini garis merahnya jangan dilanggar ya guys Banyak penjaganya soalnya Penjaganya banyak patroli ini kayak gini Ayo dong cepetan dong Saya butuh cepet nih Viewpoint keberapa nih Tadi ada Sekarang 47 jangan-jangan Viewpoint 47 Ya kita kalau viewpoint udah nyampe 50an itu Biasanya nanti Dapet pistol ya Oke Sekarang viewpoint yang terakhir Dimana itu Di sebelah sini Berdekatan sama memorinya Oke memang saya udah rencanain sih guys Jadi makanya saya buka viewpoint yang disebelah sana dulu Keep away you Oh Well now Ini lewatnya Sini ya bener ya Ini naiknya dari mana nih yang bikin bingung nih Ini memorinya Naiknya dari sini berarti Santo Stefano Yoko gak bisa Game bayang nih Oh bisa dong Gimana sih lari terus Ngulangin lagi dong saya Maaf ya guys Aduh Eh alah Maaf maaf guys Buang waktu Oke Jaraminya mana Jaraminya itu kan Masuk ke memorinya sekarang Dimana Emilio Saya beritahu Supaya dia muncul disini Kau kasih tau dia Kau sendiri yang kasih tau dia Ya Saya sendiri yang beritahu dia Saya agak tersinggung Karena kau gak percaya pada saya Mungkin dia akan datang dengan yang lainnya Ayo berjalan bersamaku Birds of a feather Jadi kita sudah masuk Sequence 8 Venetia ya Tell the Templars To eavesdrops on their meeting Jadi Nguping lagi Tapi buntutin lagi Makanya ini susah guys Aksep Aksep Buntutinnya ini yang susah guys Jadi ada rencana untuk mendekati Mochenigo Seorang Doge Kau harus kerja keras Ya saya mengerti Tapi ternyata itu Apa ya Hampir Sangat-sangat tidak mungkin Bukan salahku Bukan salahku Saya berusaha untuk menyenangkan dia Aku berusaha untuk mencari tau Apa kesenangannya Apa ketemu Seorang penjilat Apa itu tadi Itu kadang-kadang suka nolek ke belakang guys Jadi hati-hati ya Kau harusnya Kau are a government official I'm two steps from the Doge himself I am beside him Day and night You wish you could be where I am Ini atetik guys tuh, dia bisa noleh ke belakang ya kan Terhati guys Kita sekarang bahan cewek Kakiku sakit, bisakah kita berhenti sejenak? Disini bukan tempat yang aman gitu Ini ngikutin aja guys Nanti akan bergabung dua orang lagi Ini keluarga Barbarigo ya Lihat ya, nanti yang dateng Kita disini aja, gak apa-apa Mereka nanti sampai checkpoint Nah, ya kan Selamat pagi Kami kira Emilio bersamamu Emilio sudah mati Hah, gimana? Pembunuh itu, asasin Seorang yang sama yang menghantui keluarga Patsis Dia sekarang ada disini Ya, Silvio, kau tidak tahu Dia bisa ada di mana aja Dia bisa aja disini Dan kita tidak tahu Dia menyerang Emilio di dalam palatso-nya sendiri Jadi rencana kita gimana? Gak ada waktu lagi saudara Kita harus bertindak sekarang Tapi Marco, saya ini sudah begitu dekat Beri aku beberapa waktu lagi Tidak bisa Ini harus terjadinya ini minggu ini Duh guys, sorry ya guys terjemahannya Saya gak fokus soalnya kalau ntar jemain guys Saya ngerti sih ceritanya Jadi nanti ketemu The Spaniard Dia ada disini juga Jadi mereka merencanakan Membunuh Doce Mocenigo gitu kan Kalau ada penjaga Saya kirim Tiff kayak gini guys Nah itu kayak gitu Susah guys ini ngikutin ini Semoga aja nih Bisa lancar Karena ngikutin Cuman ngikutin gini doang Apa? Susahnya minta ampun Udah itu ada banyak penjaga lagi Ayo kita harus bergerak lebih cepat Saya merasa ada seorang mengawasi Terima kasih Dante Dante itu yang tinggi besar tuh yang di depan Yang masih muda Yang keliatan masih muda Ini saya sewa Hang on Aduh dua udah Yang dua udah diambil guys Nih kan The Spaniard muncul kan Nanti dia yang bikin rencana Maafkan kami maestro Nah rencananya adalah ini Doce Mocenigo harus mati malam ini Dan ketika Doce Mocenigo sudah mati Marco Barbarigo akan mengambil jabatannya Terima kasih maestro Messer Grimaldi Pak Grimaldi ini Engkau yang paling dekat dengan Mocenigo Pekerjaanmu adalah yang paling penting Kerjakan dengan baik dan Engkau gak akan dilupakan Berjalanlah bersamaku Ya ini kan Kita mulai membuat rencana ya kan Jadi dia gak mau numpahkan darah dengan sengaja Jadi harus terkesan kayak suatu kecelakaan gitu Mereka merencanakan kayak gitu guys Kira-kira kayak gitu Jadi merencanakan untuk meracuni makanannya Atau minumannya Atau gimana lah Pokoknya pakai cara yang-cara yang halus Sehingga gak kelihatan kalau dia itu Gak kelihatan kalau dia itu kayak di Apa Pokoknya kayak Kesebuah ketidaksengajaan gitu guys Aduh ada banyak penjagaan yang hilang Dia punya saya Aduh cewek-cewek saya tinggal dua Aduh tinggal itu dua lagi Kita ngikutin aja disini kan Nih udah sampai di Apa nih Jembatan itu lagi guys Tuh guys Orangnya kan Kita disini aja Kita di ini Ponte di Rialto Maafkan maestro Apakah mungkin berbahaya bagimu Kalau engkau melibatkan diri Saya merasa perlu untuk melibatkan diri lebih langsung Karena keluarga Patsy telah mengecewakan diferensi Saya berharap kamu tidak melakukan hal yang sama Jangan berkhawatir Keluarga Patsy adalah keluarga yang buruk Keluarga Patsy adalah keluarga yang sangat terhormat Dan dikacaukan oleh satu asasin saja Jangan remehkan asasin ini Yang sekarang ini menghantui kotamu Atau Nasib yang sama akan menimpa keluarga barbarigo Saya ingin ini dilakukan dengan segera Baiklah Saya harus kembali ke Roma Jangan buat kami gagal Nah sekarang Tinggal Ezio sendirian Ezio bilang Betapa bodohnya aku Seharusnya aku Mengawasi mereka Saya harus bicara dengan Antonio Kalau Untuk membereskan Jadi Ezio itu ngerasa dia sudah bikin kekacauan Sudah bikin rencana yang bodoh Sudah menghabisi orang yang salah Atau gimana gitu lah guys Pokoknya dia merasa sudah bikin kekacauan Nah sekarang gini Dia mau ketemu sama Antonio Kalian tahu Antonio itu Bukan di ini Antonio dulu disini Di Gilda de Gayladri Sekarang disini guys Di Palazzo della Seta Setelah Emilio dihabisi Dia sekarang Berdiam di tempatnya Tempatnya Emilio yang dulu nih Palazzo della Seta Palazzo della Seta Di sini nih Tapi Sampai gak kesana ya Coba deh Semoga bisa nih Sampai dua memori Eh eh hai 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 save Ano ya prepare-repair olaya ini ada misak lias cuman saya biarin aja dulu terus ada siapona nanti aja dulu enggak apa-apa enggak usah beli dulu Oh bomnya masih udah dua ya bomnya beli lagi deh itu nya beli juga sebentar lagi dapat pistol guys karena ini sebentar lagi yang bagian yang ada Carnival di sebelah mana tuh ya ntar kebuka nih Palazzo de la Ceta ya udah nggak dijaga lagi karena sini didiamin oleh Antonio and his tif grup tifnya tuh sekarang ada di sini ini semua ya kan kita bicara dulu sama Rosa seluruh sebelumnya komestai hai tampan kau kembali untuk menemuiku Hai desolatum ya karena memiliki play aku harus bicara dengan Antonio ini sangat penting Antonio Ezio disini Hai Ezio apakah semua baik-baik aja Carlo Grimaldi dan keluar ke Babarico ada ada ini dengan Spaniard the Spaniard jadi mereka punya rencana dan mereka punya pasukan kamu punya aku untuk mendukungmu kamu juga punya aku Hai Palazzo dukale adalah yang apa yang paling dijaga ketat ah nggak ada yang nggak bisa diterobos nah inilah sebabnya mengapa kami suka engkau Ezio Ayo kita rundingkan suatu rencana jadi ini memori yang kedua dari Sequence 8 if at first you don't succeed jika pada saat pertama kali kamu tidak berhasil titik-titik-titik gitu ya discover away to infiltrate the Palazzo dukale Mari temukan suatu cara untuk masuk ke dalam Palazzo dukale itu tempat yang sangat dijaga ketat aksep kita kepala jodokale ya I aspire to be much more I studied hard I persevere but the nobles would never have me if you are not born one of them acceptance is impossible so I ask you Ezio who are the true nobles of Venezia men like Carlo Grimaldi aduh saya nggak fokus guys kalau nerjemahin guys the thieves and mercenary and horse while we work to save the city and its people the nobles nah ini depan sini kita coba lihat dari berbagai sisi kita mungkin akan temukan suatu jalan untuk masuk atau kau mau dari belakang aja kau punya aja ide nggak kita coba dari pintu depan aja ya kita coba dari pintu depan aja dasar gila pintu depan ya pasti dijaga dong ya Hai kita lihat dari pintu depannya guys ini guys Nah itu dia soh what you think gimana menurut kita nggak akan bisa masuk dengan kayak gini mereka punya waktu untuk membunuh doje itu sebelum kita bisa berhasil masuk Oke sekarang kita lihat dari tempat lain guys kita sampai dua memori aja cukup ya ini garis merahnya jangan dilanggar ya guys nanti dikejar penjaga nih karena ada garis merah nih jangan masuk ke area itu eh gimana sih eh gimana sih yang bener dong stick yo ini malahnya angkut dia nah gitu dong kita lihat dari atas sini Palazzo tuh di sana tuh di sebelah sana tuh kita nunggu Antonia ini naik sini di mana-mana ada archer ada pemana guys dan temboknya mustahil untuk dipanjat dari sisi ini jadi bisa guys ya guys Oke kita turun lagi sambil nunggu Antonio kita tunggu Antonia nya dulu ya turun oke Lanjut kayaknya bisa nih lewat 11 aduh muter lagi jalannya muter-muter nih guys hati-hati itu juga belum kebuka areanya kita lewat sini aja nah ini dari jalan masuknya lewat belakang guys besok kita lewat sini ya guys sambil ini kalau udah kebuka satunya lagi bener-bener kita beruntung kayaknya ini adalah suatu jalan untuk masuk ke atap dari basilika ayo maksud saya nanti kita tak sini lagi kalau tempatnya sudah eh apa bukan kode pages apa tuh ini tempat ada silnya guys masih inget sil kita baru ngumpulin dua sil guys Aduh yang bener dong stick saya ngaco soalnya guys sedikit-dikit mereng ya buang waktu aja nah ini dari atas sini guys jadi kita nanti kapan besok sini untuk ngambil sil guys itukah dia Master Grimaldi nah ini perlu apakah engkau tidak mengerti signori ini akan menjadi kesempatan terakhirmu betapa beraninya kamu maafkan saya enggak bermaksud begitu saya hanya mencari ini apa memprioritaskan keamanan Anda diapur kuih let's do it Hai it's impossible nggak bisa masuk kita nggak mungkin there's no way nggak ada jalan masuk onip untuk Yes manusia hanya burung bisa masuknya ya burung bener Leonardo nah ini guys Hai kenapa kau dia nyebut Leonardo karena dia dulu sempat melihat rancangan itu loh guys kayak gantole itu loh guys yang bisa terbang ingat nggak di video keberapa yaitu ya video 13 coba lihat ya Hai jadi ada kayak semacam gantole yang Ezio bisa pakai untuk masuk ke dalam sini guys gitu ceritanya tapi kita udah sampai disini aja dulu ini udah dua memori kalau mau lihat DNA boleh sekuensi delapan ya the birds of a feather ball udah sampai memori dua memori tiganya belum ya oke sampai sini aja cukup kita kalau mau lihat konspirator boleh jadi kita sudah ngabisin Emilio Barbarigo lalu disitu muncul ada Silvio Barbarigo ada Carlo Grimaldi ada Dante Moro ada Marco Barbarigo tapi targetnya sekarang Carlo Grimaldi dulu guys itu besok aja ya kita lanjutin besok sekarang exit dulu bye 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 bye